Kita langsung ke soal kisih-kisihnya. Bu Ayu seorang karyawati, kita ngulang matematika ya, di sebuah batik dengan gaji Rp4.200.000. Dari gaji tersebut, sepertiga bagian digunakan untuk belanja dapur. Sepertiga bagian, maka belanja dapur BD adalah sepertiga dikali Rp4.200.000 berarti sekitar 14 ya, Rp4.400.000 ya kan? Ya, suara yang nggak jelas. Baru kita lanjut. Sepertiga bagian, sepertiga bagian bayar kontrakan. Maka kontrakan, kontrakan itu sepertiga. Sepertiga bagian, dikali Rp4.200.000 berarti sekitar Rp700.000. Sepertiga bagian, sepertiga bagian untuk pendidikan anak. Pendidikan anak adalah sepertiga dikali Rp4.200.000. Rp4.200.000 berarti Rp4.200.000. Dibagi Rp5.800.000 berarti Rp4.200.000 berarti Rp4.200.000. Dibagi Rp2.200.000 berarti sama dengan berapa? Eh, kalau Rp2.000.000 berarti Rp2.940.000. Rp2.940.000. Oh ya, Rp2.940.000. Yang diminta adalah untuk pendidikan anak serta biaya operasional. Ya udah tambahin. Pendidikan anak ditambah operasional. Maka Rp840.000 ditambah Rp1.260.000 hasilnya Rp2.000.000. Itu Rp2.000.000. Rp2.000.000. Ya kan? Bener kan? Oke, pas ya. Rp2.100.000. Ini pendidikan anak Rp840.000 ditambah Rp1.260.000. Maka hasilnya biaya operasional serta pendidikan anak adalah Rp2.100.000. Bener ya? Bener. Bisa ya? Ini masuk. Ini kan? Oke, bentar ya. Masih admin all ya. Banyak yang masuk. Sudah bisa kan? Kita lanjutkan ke soal nomor. Sama soalnya masih. Oke, ini pembagian juga. Pak Budi mempunyai tanah seluas 6.800 m2. Ia berencana akan membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya. Mengkap tanah tersebut di barisan kedua anaknya. Nah, jika 1 per 8-nya untuk tempat ibadah, maka ibadah adalah 1 per 8. 1 per 8 dikali 6.800. Berarti sama dengan berarti sama dengan berapa ini? 8, 4, 45. 8, 50. 2 tanah tersebut 1 per 5 untuk sekolah TK. 1 per 5 dikali 6.800. Berarti sama dengan 1.000. Apa kan ini berapa ini? 1.000? 1.360. 1.360. 1.360. Sisanya, sisanya untuk kedua anaknya. Oke. Maka 6.800 dikurang. Ini 2.210 ya? Iya. Benar? Betul. Betul, Pak. Oke. Dikurangin berapa nih? Untuk 2 orang anaknya adalah? 5, 90. 0. 0. Rawu? Dan? 4, 5, 90. 4, 5, 90. Untuk 2 orang, ah? Anaknya. Dibagi 2, Pak, ya. Maka luas tanah bagian untuk masing-masing anak berarti diminta 1 orang anak. Iya kan? 22, 95. 22, 95. Oke. Gampang, Bu, ya? Bisa dipahami, kan? Gampang, kan? Cuma pembagian-pembagian seperti itu aja, kok. Enggak, sorry. Iya, Pak. Oke. Bisa, ya? Lanjut, ya? Lanjut. Lanjut. Ini sama ya, kayak tadi ya? Tinggal dikerjakan, tinggal ngulang aja. Ya, tinggal ngulang aja, kan? Iya. Ini soalnya, tinggal ngulang aja. Ini gak usah. Intinya, konsepnya sama. Oke, gak usah ngulang lagi, Kak. Ini yang kemarin tuh lagi-lagi agak-agak ribet. Ibu membeli satu... Ada gak soal yang nampak? Disini. Gak ada pula, saya bikin. Oke. Oke, di... Apa namanya? Di Google Formnya juga ada. Ibu membeli... Satu gulung pita yang kemudian dibagikan sama rata pada keempat anaknya. Tarah, Riri, Riri, dan Ruru. Berarti masing-masing ini dapat seperempat, kan? Iya. Ini seperempat. Ini juga seperempat. Ini juga Riri seperempat bagian. Ruru juga seperempat bagian. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Oke, satu gulung dibagi empat, maka dapatnya masing-masing seperempat. Untuk membuat kerajaan tangan, apabila Riri hanya menggunakan dua per tiga panjangnya, dan sisanya diberikan kepada Rara, dan Ruru memberikan satu per enamnya kepada Rara, maka panjang pita yang dimiliki Rara sekarang adalah... Oke, berarti kita bikin Rara dapatnya dari mana saja? Ibu. Ibu ditambah Rere, ditambah Ruru. Iya kan? Iya. Ibu dikasihnya berapa untuk Rara? Satu per empat. Satu per empat. Rere, dua per tiga punya Rere, digunakan untuk... Untuknya, sisanya untuk Rara. Maka dua per tiga, biar jadi dikurangi nih. Tiga kurang dua, makanya sisanya berapa? Satu. Satu per tiga. Satu per tiga. Sisanya itu adalah dua per tiga, biar jadi tiga atasnya, berarti kurang satu kan? Iya. Kurang sisanya satu, berarti satu per tiga dikali punya Rere. Berapa punya Rere? Empat. Karena ini hitungan sederhana, ini kali bikin dalam kurung. Punya Ruru memberikan seper enamnya, langsung dia berikan seper enam bagiannya. Iya, berarti seper enam. Kali seper empat. Kali seper empat. Bedanya apa, Pak? Yang ini seper enam, kok bukan dua per tiga? Ya beda dong. Ruru itu memberi langsung seper enam kepada Rara. Sedangkan di sini, kata-katanya, dua per tiga panjangnya digunakan untuk Rere. Maka sisanya untuk Rara. Maka sisa itu untuk Rara. Sisa dari dua per tiga berapa? Ya, seper tiga. Kau dari mana, Pak? Tiga kurang dua, jadinya satu. Pak, kalau misalnya dua per lima digunakan, maka sisanya berapa, Pak? Ya, kurangin aja. Tiga per lima. Tiga per lima lah sisanya. Iya kan? Iya, Pak. Pak, kalau misalnya tiga per empat, Pak, digunakan sisanya berapa, Pak? Tiga per empat. Tiga per empat. Paham ya? Paham. Oke, contohnya ini ya. Oke, berarti ini tadi gunanya dapat sepertiga. Itu adalah dua per tiga dari yang digunakan Rere. Maka ini kita kalikan. Seperti empat. Seperti empat. Tambah satu per dua belas. Dikali satu, satu. Per tiga kali empat. Dikali dua belas. Dikali satu per dua belas. Dikali satu, satu. Tambah dua belas. Karena ini mainan pecahan, maka ibu samakan per dua belas. Dikali dua belas. Nah, dua. Dikali dua. Tambah satu. Tambah satu. Maka hasilnya adalah. Sembilan per dua empat. Sama dengan tiga per delapan. Iya. Ini kan dikecil-kecil, kan? Sama-sama bagi tiga. Tiga. Bagi tiga. Bagi tiga. Maka hasilnya tiga per delapan. Tiga per delapan. Tiga per delapan. Oke. Seperti itu. Di soal Google Formen lengkap, kan? Banyak soalnya, kan? Iya, Pak. Yang Google Formen, saya kirim Google Formen, seperti tiga. Sudah, kan? Sudah, ya? Sudah. Gampang, ya, Pak Ibu, ya? Iya. Bisa dipahamin, ya? Bisa. Lanjut. Nanti kita, ya? Oke. Oke, kita tiga-tiga dulu. Oke, tanyakan, ya? Kalau nggak tahu, tanyakan. Biar kita lanjut. Ini masih masalah gampang. Cahat. Oke, ini. Ayah membeli sebuah roti dan dibagikan sama rata kepada ibu, kakak, dan adik. Berarti ayah membeli sebuah roti, dibagikan tiga. Berarti ibu dapat sepertiga. Kakak dapat? Sepertiga. 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 Kakak juga dapat sepertiga. Adik juga dapat sepertiga. Ibu sepertiga. Sepertiga. Kakak sepertiga. Adik juga sepertiga. Oke. Apabila ibu membagi kembali semua jatah bagiannya menjadi tiga bagian dan memberikan dua bagian untuk kakak dan satu bagian untuk adik. Rata-rata yang dimiliki kakak adalah berarti kakak. Menerima dari mana aja? Ibu. Dari ayah sepertiga. Ayah ditambah oleh. Ibu. Ditambah dari ibu. Perhatikan. Ibu membagi punya berapa? Menjadi tiga bagi? Tiga bagian. Kita bikin. Punya ibu menjadi tiga bagian. Satu. Dua. Tiga. Sepertiga dibagi tiga berapa? Seperti. Seperti sembilan. Seperti sembilan. Seperti sembilan. Iya kan? Punya ibu kan sepertiga. Tapi dibagi ibu menjadi tiga bagi? Tiga bagian. Maka masing-masing bagiannya sepert sembilan, sepert sembilan, sepert sembilan kan? Benar kan? Benar kan? Berarti. Ayah. Ayah tadi dapat dari berapa? Seperti. Tiga. Ya. Ditambah. Tiga per sembilan. Kakak tadi dapatnya berapa bagian? Dua? Dua bagian. Ini satu bagian nih. Dua per sembilan. Berarti dua bagian berapa? Dua per sembilan. Iya kan? Ya. Tambahkan penyebutnya. Sembilan. Tiga. Ditambah dua. Benar? Benar. Lima per sembilan. Dua bagian. Dua bagian nih. Dua bagian. Oke. Ini satu bagian. Dua. Sudah ya. Enggak. 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 Bisa dipahamin ya. Enggak. Lanjut. Lanjutlah. Lanjut. Oke. Ini juga. Ini masalah. Selisih dua bilangan kan. Kemancaranya. Selisih dua bilangan adalah 20. A. A min B. Sama dengan 20. Iya. Dua bilangan kita misalkan A dan? A dan B. Selisih itu artinya apa Pak Ibu? Dikurang. A. Dikurang B. B sama dengan 20. Pak dari mana Pak tahu A dan B? Kita misalkan. Bilangan itu dua. Misalkan A dan B. Pak saya mau yang lain. B dan Q ya silahkan. B dan Q. Oke. Tidak ada masalah ya. X dan Y boleh aja. X dan Y. Pak saya bikin aja A dan B ya. Biar lebih mudah. Jika perbandingan dua bilangan tersebut adalah 3 banding 4. Ini 3. Ini 4. Maka. Kuadrat salah satu bilangan tersebut adalah. Oke. Kita ambil. A nya yang mana? A itu yang lebih besar. Kenapa Pak? Karena ini kurang. Ketika bilangan itu dikurangkan hasilnya positif. Maka bilangan di depan ini yang paling besar. Maka A nya 4. Dari mana Pak? 4 Pak. Dari perbandingan ini. 4 dikurang 3. Ya dikurang 3 sama dengan 20. Oh kayak gini gak bisa lah Pak. 4 kurang 3 1 sama dengan 20. Oh iya emang gak bisa kalau seperti itu. Karena diambil dari perbandingan. Ini kan diambil dari perbandingan. Bikinlah huruf P. Diambil dari perbandingan. Perbandingan. Ingat P itu adalah diambil dari perbandingan. Biar gampang mengingatnya. Nah kalau gini gampang. 1 P sama dengan 20. Ya udah. Tadi A adalah 4. 4 P. P adalah 3 P. Maka kalau 1 P 20. Maka 4 P? 80. 80. Berarti P A nya 80. Ya P nya? 60. Kuadrat kan. Yang diminta adalah kuadrat dari salah satu bilangan. Kalau kita misalkan A kuadrat. Berarti 80. 6.400. Kali 80. 6.400. 6.400. Kalau B kuadrat berarti. 60 kali 60. Kali 60. 3.600. 6.600. Jadi diantara ini ada ke jawabannya? Ada C. Ya. Gak ribet kok soal matematika ini gak ribet. Konsepnya harus paham. Bisa lanjut? Bisa Pak. Sama juga dengan ini. Tapi ini bedanya adalah 2 kali hasil penjumlahan. Cara membuatnya 2 buah bilangan tadi A dan B. Hasil penjumlahan A dan B. A tambah B. Tapi dikali 2 kan gitu kan? 2 kali katanya. Berarti dikali 2. Nah. Bikin 2 kali. A tambah B. Sama dengan adalah ini sama dengan. 120. Sampai sini bisa dipahamin ya. 2 kali nih. 2 kali. Ini dia. 2 kali. Ini dia. 2 kali. Penjumlahan. 2 buah bilangan. Penjumlahan tambah A tambah B. Untuk kurung. Sama dengan adalah. Sama dengan 120. Paham ya cara buatnya? Oke. Perbandingan 2 bilangan itu adalah 2 banding 3. Bilangan terbesar dari 2 bilangan tersebut adalah. Oke. Kita ambil aja sama nih. A 2 banding 3. Ini sama aja. Mau A nya 2. Mau B nya 3. Sama aja. Kita bikin aja. 2 kali. Diambil A nya. Kita angkat ini A. Ini B. Diambil A nya 2. Ditambah 3. Cuma dengan 120. Karena 2 dan 3 ini diambil dari perbandingan. Maka ditambah embel-embel. P. Embel-embel P. Biar mengingatkan kamu ngambilnya dari perbandingan. Biar mudah. 2 kali 5 P sama dengan 120. Benar? Benar. Benar. 2 kali 5 P adalah 10 P. Sama dengan 120. Berarti 1 P nya itu 12. Iya kan? Oke. Maka A itu adalah 2 P. A nya sama dengan 2 P. 1 P nya 12. Maka A nya kita anggap adalah 24. Benar? B sama dengan 3 P. 5 P. 3 P B ya? B 3 P. Iya ya Pak. Oke 3. Ini 2. Maka 36. 36. Bilangan terbesar jawabannya 36. 36. Bilangan terkecil jawabannya 24. Soal minta terbesar maka jawabannya? 36. Kalau diganti soalnya. Hasil kali kedua bilangan ya tinggal kali ya kan? Iya. Kalau diminta lagi selisih dua bilangan ya tinggal kurang kan? Kurang kan. 36 kurang 24 ya Pak? Iya. Kalau minta selisih kan. Kalau tinggal kali tinggal dikalikan. Kalau minta terbesar jawabannya 36. Kalau minta terkecil jawabannya? Kalau kuadrat 24. Kalau kuadrat tinggal dikuadratkan kan gitu kan? Oke Pak. Oke. Ulang Pak. Maaf baru masuk Pak. Iya. Bentar ya. Ini ya saya ulang ya. Oke. Saya ulang nih. Dua kali hasil penjumlahan dua buah bilangan. Dua buah bilangan ini kita anggap adalah A dan B. Kita anggap A dan B. Selalu dua buah bilangan kita anggap A dan B. Oke. Soal baca. Dua kali. Dua kali penjumlahan dua buah bilangan. A tambah B. Karena jumlah artinya adalah tambah. Adalah sama dengan 120. Oke. Sampai sini bisa dipahamin ya. Oke. Perbandingan dua buah bilangan itu adalah. Perbandingan dua buah bilangan itu adalah. Dua banding tiga. Maka kita anggap ini A, dua, B, tiga. Bilangan terbesar adalah. Oke kita ambil. Dua dikali. Diambil A-nya dari perbandingan tadi. A-nya sama dengan dua. Ditambah B-nya sama dengan tiga. Sama dengan 120. Pak, kalau gini Pak. Iya ambilnya gini. Tapi ambil dari mana? Ambilnya dari perbandingan. Kalau diambil A-nya dari perbandingan. D-nya dari perbandingan. Maka dikasih embel-embel P. Biar kamu paham. P itu adalah nilai perbandingan di situ. Diambil. Biar lebih cepat. Dua kali. Dua P tambah tiga P adalah lima P. Sama dengan 120. Di sepuluh P sama dengan 120. P sama dengan dua belas. Oke. A tadi adalah dua P. Maka satu P dua belas. Maka kalau dua P dia adalah dua kali dua belas. Berarti A-nya dua puluh empat. P adalah tiga P. Berarti tiga kali dua belas. Tiga puluh enam. Yang diminta adalah bilangan terbesar dari dua bilangan ini yang mana? Dua empat atau tiga enam? Tiga puluh enam. Oke. Bisa dipahamin ya. Lanjutkan. Paham. Lanjut ya. Ini soal apa? Ini soal tentang? Ini soal tentang apa? Lebih panjang. Balok. Eh, lingkaran. Tentang apa namanya? Tentang? Ayo. Kotak susu. Tentang apa? Lebih panjang. Bangun ruang. Bangun ruang. 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 Membandingkan volume bangun ruang. Ini membandingkan kisi-kisi adalah volume bangun ruang. Membandingkan volume bangun ruang. Bangun ruang ada banyak. Ya. Tapi biasanya kalau nggak balok, kubus, ya nggak gampang. Biasanya itu. Oke. Kita kerjakan ini. Ibu anak membeli susu bubuk dalam kemasan kertas berbentuk balok berukuran 8, panjangnya 10, dan tingginya 15. Ternyata susu bubuk itu hanya mengisi 75 persen kotak tersebut. Kita bikin kotaknya dulu, kotak susu. Ini kotak susunya. Ini bentuk persegi panjang ya. Kita bikin bentuknya bentuk tabung tadi. Oke. Oke. Ini kotak susunya. Oke. Kotak susu ini berisi hanya 75 persen dari volume-nya. Ini 8 cm. Panjangnya 10. Tingginya 15. Hanya berisi berapa persen tadi? 7. 75 persen. Oke. Kemudian susu ini ya. Susu ini ya. Susu. Kemudian susu itu dipindahkan ke kotak plastik. Ya. Plastik. Dengan balok ukurannya 10, 15, 20. Kita bikin ya. Balok ukurannya 10. 10 ukurannya. Tingginya 15, ini 10. Oke. Tingginya itu 20. Kita bikin nih kotaknya. Oke. Ini ukurannya adalah ukurannya adalah berapa tuh? 10. 10. 15. Sama 20. Oke. Susu ini akan dimasukkan. Ini dimasukkan. Susu ini akan dimasukkan ke dalam sini. Nggak bu? Bisa dipahamin? Ya. Susunya akan dimasukkan ke dalam ini. Kira-kira berapa tingginya? Oh. Berarti otomatis lah volume ini. Volume. Volume si balok ini adalah 75 persen volume susu. Ya kan? Jadinya. Kalau susunya masuk ke dalam. Berarti volume balok. Volume balok ini. adalah 75 persen dari volume susu. Kan dimasukkan ke dalam satu. Oke. Yang diminta bukan volume-nya. Tapi tinggi susu dalam balok. Berarti kita bikin panjang, kali lebar, kali tinggi. Sama dengan 75 persen. Berarti 3 per 4. Dikali susu tadi juga sama. Panjang, kali lebar, kali tinggi. Oke. Kita masukkan di sini. Biar nampak di sini ya. Kita pindahkan ke mari. Pindah ke mari. Kita bikin panjang susu balok tadi berapa? Panjang balok tadi, tempat susu tadi, adalah berapa? 2. Kali 8. 10. 10. 8. Ini yang balok ini ya. Balok ini. 10. 10 kali 15. Sini aja lah. Sini aja gak muat. Gak muat kayaknya. Ini gak muat nih. Gak muat Pak ya nanti. Sudah. 10 kali? 15 kali. Ini kita pingin. Gapas ya? 8 kali 15. Ya. 10. Kali 15. 20. Tinggi. Tinggi lah kan. Tingginya gak tau berapa kan? Iya Pak. Lihat. Berarti kan tinggi susu gak tau berapa. Tinggi susu dalam balok. Tapi tinggi aja. 3 per 4. Dikali. Panjang. Ini susu. 8. Susu. 10. 10 kali 5. 8. 8 kali 15. Oke. Kalau sudah seperti ini. Ini gampang. Tinggal coret-coret aja. Tinggal coret. 10-nya coretkan. 15-nya coretkan. Paham? Paham. Ini sama dengan 3 per 4. Dikali 8. 6. 6. Coretkan ini-nya T sama dengan 3 dikali 2. T-nya adalah 6. Pahami dulu. Pahami dulu. Baru tanyakan. Membandingkan volume bangun ruang. Jadi kuncinya tadi mencari tinggi susu di kotak yang kedua ya Pak? T-nya. Benar Bu. Berarti dulu kan volume balok ya Pak? Pak Bu. Dulu kan volume balok. Iya lah. Karena di cari di situ. Berarti volume baloknya adalah 75 persen susu. Ditanya tinggi baloknya berapa. Maka kita ambil volume balok duluan. Biar mudah. Ini jawabannya 6 ya. Ya. Jawabannya 6 berarti tinggi. Berarti kalau tanya berapa sisa tinggi balok yang belum terisi? Tinggi susu. 20 kurang 6. 20 kurang 6. 14 ya. Berarti yang belum terisi susu adalah 14. Iya kan? Iya Pak. Paham ya? Paham Pak. Pak minta lagi. Berapa susu kira-kira muat di kotak itu maksimal? Berapa kotak susu yang muat di kotak tersebut? 26. Salah. 3 setengah. 3 setengah. Iya. Bisa jadi 3 setengah ya. 20 kurang 6 kan Pak? Iya. Kira-kira 3 setengah. Benar? 3 setengah. 3 setengah kotak ya. Paham ya? Iya. Karena kan ini tinggi 6 tinggi 20. Maka 20 kurang 6 kira-kira dapatnya 3 setengah kotak lah. Paham ya? Kalau itu soalnya makin hot kan gitu. Kita... Apos boleh? Boleh. Boleh. Nomor ini. Ini juga sama. Ini juga konsepnya sama juga. Semua bak mandi berbentuk balok dengan ukuran 9 meter. Eh 0,9 meter. 1,4 meter. Ini jawabannya dalam sentimeter. Maka nanti kita ubah dalam sentimeter semua ya. Pak Udin mengisi bak mandi tersebut dengan menggunakan ember berbentuk tabung. Dengan ukuran jari-jari alas. 21. 50. Jika Pak Udin akan mengisi 3 per 4 bagian bak mandi dengan menggunakan ember yang terisi penuh. Maka banyak ember adalah... Banyak embernya berapa? 20. 30. 15. Banyak ember itu adalah... Polume. Polume dari si... Tabung ini tabung pula. Polume dari si balok. Si bak dibagi polume ember. Polume bak mandi... Bak mandi dibagi... Polume ember itu... Pak kok bisa gini Pak nyari banyak ember? Iya. Logika aja. Logika aja. Berarti polume bak mandi dibagi polume ember. Kalau kamu punya... Apa namanya? Ada saja. Kalau kamu punya bak mandi di rumah. Ini isinya 12 liter. Sedangkan embermu itu hanya bisa menampung 2 liter. Kira-kira berapa kali ngisi nih? 6. 6. Dari mana taunya 6? 12. Atau banyak ember adalah polume bak mandi dibagi polume ember. Iya kan? Iya Pak. Itu logikanya. Berarti polume bak mandi. Polume bak mandi itu ukurannya berapa? Panjang, kali lebar, kali tinggi ya kan? Panjang, panjang, kali lebar, kali tinggi. Karena dia bentuknya balok. Per ukuran ini ember ukuran tabung. Maka tabung apa? PR, R kuadrat, kali tinggi. Kita masukkanlah ke dalam ini. Berarti banyak ember, per yang kita bikin panjang. Berapa panjangnya? 90. 900 CR. 90 ya. Gali 140. Gali 110. Jadi apa ya Bu? Bisa. Dikanti cm ya Pak. 20 cm ya Pak. Oh iya. Karena mbak mandinya hanya berisi berapa? 3 per 4. 3 per 4. Iya kan? Iya. Pak kalau gak di depan Pak sama aja kalau kali. Pi-nya berapa Pi? 22 per 7. 22 per 7. Kali 21. Kali 21. Kali 21. Kali 21. Kali 21. Corek. Sampai sini Pak? Paham. Paham. Kita matikan dulu ya. Ini kan bisa mati nih. 21 bagi 7. 3. 3. 3 ya. Nolnya kita matikan. Boleh? Boleh. Boleh ya. 11 sama 22. Kita matikan boleh? Boleh. Sampai ini kita. Dapat 2. Berapa nih? 2. 1. 1. 2. 2 ya. 2. Entah ganti dulu warnanya. Warna ya Pak. 2 kan? Iya. Nah. Sudah. Sudah kalau gitu. Kita apain? Kita selesaikan dulu nih. Bawah nih ya. Kita apain dulu. Ini kan ada mati ya. Ada mati kan. Tinggal berapa nih? 90. Biar gampang ya. 90. Biar gak rame kali. 40 kali. 3 per 4. Iya kan? Iya. Ber 2. Kali 3. Kali 3. Kali 2. 1. Kali 5. 1. Nah. Kita carot lagi. 3 kali 3. Mana nih carotnya? 90 bagi 5 berapa? 90 bagi 5. 8 ber? 18. 18. 18 dibagi 6. 6. Berapa? 3. Kita begini lagi ya. Berena. 3. Dikali 140. Dikali 3. Per 4. Per 2. Per 1. Iya kan? Iya Pak. Carot lagi nih. 3. Dibagi 21. 7. 40 bagi 7. 20. 20. 20 kali 3. 4. 5-15 berapa? 60 per 4. 5-4. 5-5. Iya kan? Iya Pak. Oke Pak. Matematika seperti itu. Pelan-pelan aja matematikannya. Pelan-pelan dapat juga ya tuh. pelan-pelan. 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 lanjut Pak bisa bisa ada yang menanya lanjut ya lanjut Pak ini juga sama ini tentang perbandingan tentang perbandingan itu volume bangun ruang Bu Berta seorang kolektor ikan, ia mempunyai kolam ikan dengan panjang 1,6 meter dan tinggi sama dengan lebarnya yaitu 50 karena koleksinya terus bertambah kolam tersebut tidak cukup menampung koleksi ikan Bu Berta jika ia ingin membuat kolam baru yang volumenya 2 kali kolam lama, berarti kita bikin volume baru ini volume ya volume adalah adalah 2 kali 2 kali yang lama kan 2 kali volume yang lama gitu kan paham ya ini ya cara menentukannya dan panjangnya sama dengan 2 meter maka ukuran lebar tingginya adalah yang baru yang baru bentuknya ya balok juga maka panjang kali lebar kali tinggi ini juga yang lama rumusnya panjang kali lebar kali tinggi kita masukkan angka-angkanya angka-angka yang mana Pak angka-angka yang itulah yang apa namanya itu yang baru baru berapa panjang baru berapa 2 meh 2 meter kita ubah semua ke dalam senti karena jawabannya dalam senti dalam senti ya di 200 dikali L kali T kita ubah ya L kali T 2 kali panjangnya berapa nih 160 160 ya yang nanti ubah dalam senti 160 dikali lebar tingginya sama 50 kali 50 iya ini Pak saya Pak mati-mati bisa Pak bisa aja ini coret 1 coret dengan 1 1 coret dengan 1 paham 2 coret dengan 2 berarti L kali tinggi sama dengan 160 sama dengan 160 kali 5 kali 5 iya kan iya di sini jawabannya itu ya ini kira-kira ini ada jawaban nih kira-kira jawaban ini lah ini 100 nih ya 100 itu tapi jawaban di sini gak ada Pak kalau gini gak ada jawaban gimana ya emang kadang-kadang ada jawaban tapi ya sudah saya bikin soal juga seperti ini ada ini sebenarnya gini nih 150 150 160 155 150 ya oke maksudnya jawaban adalah yang C 160 dikali 2 iya ini jawabannya 101 di soalnya yang google form juga saya udah bikin soal yang mirip dengan ini jawabannya yang itu yang C lanjut ya bisa kan bisa lanjut kita ke soal berikutnya sama dengan soal ini juga yang tadi Pak Paul tinggal di daerah yang sering jadi gangguan airan-air PDAM sehingga yang membuat penampungan air bentuk kubus dengan sisinya 0,8 dan jaga-jaga namun ternyata penampungan itu tidak mencukupi kebutuhan keluarganya jika Pak Paul ingin memperbesar mbak penampungannya supaya menampung air sebanyak 2 kali lipat yang lama berarti sama juga kan volume baru sama dengan 2 kali volume lama volume barunya apa bentuknya persegipan panjang balok ya balok ukuran panjang yang mungkin adalah balok volume lamanya berbentuk kubus ya kan berarti ini panjang kali tinggi sedangkan yang ini adalah sisi kali sisi kali sisi ya kan lamanya berbentuk kubus yang baru berbentuk balok panjang yang baru berapa tetapi tingginya 1,6 kan ya tingginya 1,6 berarti ini panjang kali nengah kali 160 benar ya karena kita ubah ya oke 2 dikalinya 80 kali 80 kali 80 kalau kita coret-coretkan maka nih coretnya 160 bagi 2 80 ya kan ya 80 nya itu tinggal panjang kali lebar adalah 80 kali 80 maka ukuran panjang dan lebar yang mungkin adalah ya 80 panjangnya 80 lebarnya 80 yang 80 nya adalah yang D begitu mudah begitu sulit lehan pak lehan 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 begitu mudah matematika tidak sepayah kukiran gitu jangan lupa soal yang pekerja tadi pak ya gimana gampang gimana gak disini ya disini ada bu enggak ada disini enggak ada bu yang pelnya pun hilang semua bu ntar bu ya enggak ada soal KPK ya pak ya ada bu tapi dalam bentuk dalam bentuk yang namanya itu teori udah ya ini dia soal KPK bu ini soal KPK bu tapi dalam bentuk seperti ini bu faktor persetuan EPB adalah bilangan yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih misal 18 dibagi habis 1 2 3 6 9 18 30 30 habis dibagi 1 2 3 5 6 10 15 30 oleh karena itu EPB dari 15 dan 30 adalah 6 berikut ini soal HOTS yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa tentang EPB berarti kan soal EPB itu seperti ini bu ibu mencari mana soal HOTS tentang EPB saya jawab yang A kenapa yang A karena ini mencari EP ini mencari EP EPB kata kuncinya apa ya pak faktor persekutuan terbesar bu ini kan yang EPB bu ini maka paling sedikit dibagikan bu 40 6183 dibagi-bagikan itu namanya EPB kalau bertemu bertemu kembali itu namanya KPK ini kan bertemu apa namanya yang nomor yang ini ini EPB jelas nih yang A EPB sedangkan yang B salah kecepatan 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 KPK yang ini ya menyala bersama-sama lagi ini namanya KPK oke EPB itu membagi-bagikan bu Pak Amir dijawabkan yang B ini Pak Amir ini loh umpama ini jadi soal minta tolong dibahaskan oh kalau ini soal tidak perlu bahas oke Dharma yang tinggal di Kota Bogor berangkat ke Kota Tenggerang pada pukul berapa tuh 7 karena jam tersebut jam orang berangkat kerja maka kecepatan mobilnya adalah 40 km per jam pada saat yang sama Adi dari Kota Tenggerang menuju Kota Bogor dengan menggunakan sepeda motor bisa melaju ke Kota Tenggerang oke dah berarti minta apa nih matikan bu berpapasan bagus bu Ibu menjadikan ini soal bagus saya bikin bu ya yang B sama dengan matikan bu ya yang B ya saya jawab yang B yang B itu adalah waktu berpapasan WBP itu adalah jarak 100 km sama dengan jarak ke 1 atau nggak muat pola sih ntar ya ntar dulu ya saya bikin muat yang B ya yang B itu ya Pak waktu berpapasan waktu berpapasan adalah jarak dibagi kecepatan 1 kecepatan 2 yang lagi ini yang B ya yang B kita kerjakan jaraknya berapa Bapak Ibu 100 km 140 ditambah 60 100 dibagi 100 ya 1 1 jam kemudian mereka bertemu 1 jam kemudian mereka bertemu pada pukul berapa 8 bisa Ibu paham Ibu bisa Pak bisa Pak yang nomor C nya Pak iya ibu ya dan ini bergendara berangkat dari kota Jogja kota Semarang berangkat pada pukul 6.30 6.30 lalu jangan sama sama-sama ya berangkat nih pada pukul apa tuh jika mereka berpapasan pada pukul 8 jika mereka berpapasan pada pukul berapa tuh 8 8 8.30 jika mereka berpapasan berapa 11 11 11 berarti jarak yang telah mereka temukan pukul 8.30 ke pukul 11 itu kira-kira berapa jam saya gak tau loh Bu 9 10 2.30 2.30 2.30 2.30 berarti waktunya adalah 2.30 jam ya Bu ya berapa jarak siapa duluan nih jarak Dani jarak Dani jaraknya si Dani kecepatan adalah kecepatan dikali waktu berapa kecepatan Dani 80 dikali berapa 2.5 kali 2.5 ibu Kalika sendiri 200 200 jarak satu lagi siapa jaraknya apa jarak apa jarak siapa tuh rahmat satu lagi jaraknya oke si rahmat jarak rahmat adalah oh gak muat lagi kali aja Bu kecepatan dikali waktu berarti 60 kali 2.5 paham Bu paham tinggal yang satu lagi yang di yang di apa pada hari libur rata-rata kecepatan mobil pribadi hanya bisa 60 km per jam Andi berencana akan pergi ke Candi Borobudur yang berharap sampai jam rambut jam 10 jam 10 jarak pacitan ke Borobudur kurang lebih 160 km agar bisa sampai di masitan kota saya itu Pak ya Bu kota Ibu betul agar bisa sampai perambanan sesuai rencana pukul berapa sebaiknya Andi berangkat berarti tanya waktu apa waktu rumusnya Bu yang di waktu sama dengan jarak per kecepatan jaraknya berapa jaraknya Bu jaraknya 160 Pak 160 kecepatannya 60 60 ya kan berarti ini adalah 16 per 6 jam ya Bu ya ya kan atau sama dengan sama-sama bagi berapa bagi 2 2 8 8 per 3 3 jam ya kan ya 8 per 3 jam ya Bu atau sama dengan berapa 6 per 3 jam 2 2 per 3 jam bener ibu iya iya Bu iya Bu berarti 2 jam lebih berapa 2 jam ditambah 2 per 3 dikali 60 iya kan iya berarti 2 jam 30 menit 40 menit 40 menit kan iya Bu menit caranya berarti waktu dia sampai sampai Prambana eh sampai Borobudur itu adalah 2 jam 40 menit dia harus tiba pukul 10 kira-kira 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 pukul berapa berangkatnya pikir dewek lah Bu pukul 8 setengah 8 7 dia harus sampai pukul 10 kira-kira pukul 20 8 dibagi 3 menjadi 2 2 per 3 dan gimana caranya Pak yang mana Bu 8 per 3 2 2 per 3 Bu 8 dibagi 3 dapatnya 2 kan Bu ya sisanya berapa Bu 6 kan 2 ambil hasilnya sisanya 2 pembaginya 3 3 kali 2 6 6 ditambah 2 8 ke 3 ya oke tengok-tengok dulu jadi Pak Amin paham Pak Pak kok bisa itu 2 per 3 jadi 40 menit Pak 2 per 3 jam kayak 60 menit 60 kan 2 per 3 jam tuh kita ubah 2 kemenit aja biar gampang di 2 per 3 kayak 60 1 jam 60 menit ya kan Pak gitu 2 per 3 2 per 3 2 per 3 itu Pak 20 menit benar sekali paham 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 bisa kita hapus hapus Pak lanjut kanak pak kanak apah kanak kanak Ini soal apa nih? Kesebangunan Bingkai-bingkai Sebangunan Ini namanya Kesebangunan Kesebangunan Ini soal kesebangunan Soal kesebangunan Pasti masuk Kesebangunan Tinggal bandingkan yang besar Banding yang kecil Atau yang kecil Banding yang besar Oke kita bikin nih soalnya dulu Bagus Mendapat tugas dari guru KH Untuk membuat lukisan Dan membandingkainya Aturan membingkai adalah Bingkai harus Sebangun dengan lukisan Posisi Lukisan dan bingkai Seperti pada gambar Jarak lukisan dengan topi kanan Dan tepi kiri adalah Dua setengah Ini dua setengah Bu ya? Ya Itu dong Oke dua setengah Jarak lukisan di atas berapa? Aduh Dua Yang ini dua setengah Ini juga yang hitam ini dua setengah Oke Jika bagus mempunyai lukisan berukuran 20 20 kali Ya yang biru ya 20 kali 16 16 Yang biru nih ya Yang dalam ini biru Oke 16 Maka tepi bawah berapa katanya? Oke kita bongkar dulu Bongkar dibongkar 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 Ini yang lukisan 20 16 Paham Bu? Tahan Pak Oke yang hitam adalah Yang Yang hitam adalah Sukainya Saya bikin ini 25 Saya bikin ini P Dada Oke Yang diminta bagian bawah Oke Berarti kita bikin Cari P dulu aja P per Yang sama dengan P adalah 16 16 Iya Ini sama dengan 25 Dibagi 20 20 Kali silang aja 25 Dikali 16 Per 20 20 Bapak ini main gitu ya Ya main gitu aja Main kali silang aja Gak apa-apa Kecil kan Sama-sama bagi 4 Boleh Bu? Bagi 5 Bagi 5 juga boleh Mana enaknya kan Bu Bagi 4 ya lah Ini 4 Ini 5 Iya kan Bu? Ya 25 Bagi 3 berapa? 20 20 Ini 5 ya? Ini 5 ya? Berarti P nya adalah 20 P nya 20 20 Berarti dari sini ke Bari Adalah 20 Yang sudah dipakai adalah 16 Sama 2 16 16 16 tambah 2 berapa Bu? Iya 18 Berarti 2 apa ya? Sisanya 2 2 Iya kan? 2 itu 20 dikurang 18 ya Pak? Iya bener Kan udah di Yang atas 2 Fotonya 16 Lukisannya Iya Pak 18 Sisanya berapa? 20 Sisanya 2 2 20 dikurang 18 Oke? Oke Pak Oke Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 besar ini satu dari maaf satu enam lima karena ini diminta luas segitiga luas papan maka ini alas kan ya di alasnya perbandingan dibanding dengan ini kan sama kan sama dengan satunya A perbandingan satu-satunya kali kan silang berarti A perbandingan lapan per enam tol ya empat bertiga di luas segitiga luas segitiga yang hitam tadi itu adalah alasnya saat tinggi satu alasnya adalah alamnya ketiga jadi luasnya ini dari rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi setengah kali nama ketiga tiga 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 pahami dulu baru kita lanjutkan cerita kita berarti kalau ada soal seperti ini harus buat gambar ya Pak ya benar kalau ada soal seperti ini ini jawabnya terakhir bu iya jangan-jangan sekarang mabuk nih kalau nanti kerjakan yang jangan-jangan terlaluan ya ini kita terakhir aja oke tanya Pak silahkan Pak jangan Pak tanya Pak tanya aja langsung Pak saya kadang-kadang baca besarnya terakhir-terakhir Pak tanyakan saja ya kalau nggak ngerti ya saya hapus boleh boleh eh eh lagi Pak eh soal lagi soal lagi meneksi tapi lagi ini sepuluhan bu gambarnya sama angkanya beda ya ujung tangganya dari lantai sampai ujung tangga atas berapa bu 6 6 ini berarti berapa an-an-an sama kan diketahui perbandingan tinggi almari dengan tinggi tembok adalah berapa itu tinggi tembok tinggi tembok itu x3 tinggi lemari itu dua berarti perbandingan bu 2 dibanding tiga dikali enam gitu kan yang lagi nyari tinggi lemari 2 banding 3 kali eh nah berapa gila-gila empat ya patah-patah kan ya empat kan ini kan nih ya ya bentar Pak saya ulangin ya ya ini 6 8 10 udah dapat tahu dari mana kan tau pita korek ini berbandingan tinggi lemari dengan tinggi tembok adalah y banding x y banding x yaitu 2 banding 3 berarti ini tiga x3 y2 yang ini y2 nih yang ini y2 caranya y2 gimana kan y2 dibanding y6 kan gitu berarti berapa y-nya empat ya berarti y-nya empat sampai paham 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 yang diminta apa lebar pintu alamari yang dibuatnya adalah pakai perbandingan segitiga berarti yang besar berapa ya nih yang besar berapa ya yang besar bula yang yang kecil nih ya 28 ini 6 ya kan yang kecil iya pak 2 2 2 2 2 2 2 ini apa Pak 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 ya 6 8 8 8 8 sama 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 Berapa lama lagi tiga, Bu? 2,6 itu? Ya udah, lebar pintu ini, kurangi 8, dikurang? 2,6 itu 6,3 meter. Tiga lah, Bu. Eh, lima lah, Bu. Betul, Bu? Ya, betul. Begitu pusing, aku... Itu soal Dewa. Jangan pusing. Soal singkat Dua. Langsung pilih jawabannya. Lanjut. 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 Iya, karena soal-soal seperti ini, ya kan? Udah jangan jawablah, jawabannya terakhir aja. Lebih bagus, ya soalnya yang ini, kan? Iya, kan? Lebih bagus yang ini, ya, Bu. Bisa diulang nggak, Pak? Yang mana, Pak? Yang ini, Bu? Iya. Ya, Pak itu. Ya, ya. Tadi, Pak. Tadi. Ini pagi kita ulang. Iya, ya. Aduh, kata Ibu itu. Ini berapa, Bu? 10? 10. 8, 6. Kalau kita gorasnya? 8. Iya, kan? Kita goras. Ya. Perbandingan tinggi tembok dengan tinggi pintu adalah 2 banding 3. Nah, yaudah gini, Bu. Kalau mau cari enak gini. 6 ke 3 bagi berapa, Bu? 2. Bagi 2. 2 kali 2. Ini 4 pasti. 4. Itu aja. Atau 3 ke 6 kali berapa, Bu? 2 kali 2 juga. 4. Gampang kan? Tinggi ini ya. Tinggi lemarinya. 4 dari mana? 3 ke 6 kali berapa tadi? Kali 2. 2. 2 kali 2 juga dikali 2. 2 kali ke 4, oke? Oke. Mulisopo yang mulisopo. Paham, Pak Ibu? Paham. Ini maka adalah dari itu lebar pintunya yang dari jarak dari sini kemarin, Pak Ibu. Dari sini kemarin, Pak Ibu. Sudah? Berarti kita apain? Kita apain? Sudah? Kita apain, Bu ya? Cari, Bu ya. Cari, ya. Dibandingkan. Segitiga bekecil dibanding segitiga besar. Tidak. 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 Tidak, ke bawah pula, ya. Ini 8. Ini 6, ya. Ini 2. Ini A, ya. A per 8. Sama dengan? Sama dengan? Sama dengan 2 per 6. 2 per 6 bisa dikecilin, kan, Pak? Bisa, Bu. Sama aja. Kalian aja langsung, Mirena. Sama aja, Pak Ibu. Sama dengan 6 per 6. 8 per 3, kan? Sama aja, kan? Iya. Iya. 16 per 6. Diminta apa? Diminta lebarnya tadi. Yaudah, 8 per 3 berapa? 8 per 3? 2. 2. 2. 2. 2,7 aja, ya. 2,2. 2,7 pun jadi, Pak. 2,7 aja diketapkan. Yaudah, lebar ini kemarin berapa? Ini kan dibuka, Pak. Dikurangnya aja. 8 dikurang 2,7. Ini kan jawabannya? 5,3. 5,3, Pak. Yaudah, selesai, kan? Kalau sama-sama sih soalnya itu sama yang tadi. Tapi ini lebih payah mencari banyak kali. Sudah? Oke. Iya, Pak. Iya. Oke. Oke, kita bahas yang ini. Masih nggak nih? Dari malam, ya? Jam berapa, nih? Iya, jam 4. Malam aja, ya? Thank you. Malam aja kita, ya? Malam aja, nih. Bisa ya malam aja, nih? Nanti malam. Yang itu, perbandingan-perbandingan itu. Malam nanti, ya? Oke. Iya, Pak. Yang berapa, Pak? Iya, nanti malam. Nanti malam ibu gabung untuk kelas HPKM dulu. Habis itu bahas ini, ya? Oke. Iya, ya. Pedagogi. Pedagogi nanti, Bu. Mulai besok. Mulai besok. Sudah dicapar, Bu. Sudah dicapar, jangan khawatir. Pedagogi, mulai besok. Kalau bisa, mulai besok. Oke? Siap. Habis matematika dulu, abis itu pedagogi. Oke, Bu, ya? Tenang aja, Bu. Laptopnya sudah bagus, Bu. Jadi enak, Bu. Ya, Bu. Sudah gampang. Ya, suaranya juga ada jernih. Iya, Bu. Namanya laptop bagus, Bu. Wihuuu. Kalau kemarin, Bu, ya? Namanya dia capek, Bu. Minta upgrade. Mungkin kan? Kasian saya namanya, Bu. Kami dah pacaran selama lima tahun, Bu. Jadi, ya. Tahu-tahu ya, Pak. Udah, Bu, ya? Kita sampai malam. Nanti malam itu ada kelas HPKM. Sambung sikit. Habis itu, kalau bisa ke matematika. Kalau misalnya nggak sempat besok, kita bahas matematika besok, sekali lagi. Maka pedagoginya di hari. Eh, sorry. Kamis. Oke, Bu? Oke. Ya, ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ame. Terima kasih, Pak Ame. Terima kasih, Pak Ame. Terima kasih, Pak Ame. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin. Terima kasih, Pak. Ijin. Terima kasih banyak, Pak. Iya, oke, Bu. Lada-laada. Lada jumpa mana, Denny? Lada, Pak. selamat menikmati